Pasti banyak yang bertanya-tanya, mengapa air laut rasanya asin? Dan mengapa air laut mengandung garam? Dari mana asalnya garam tersebut? Di sini kami akan mencoba menjelaskan hal tersebut secara singkat, tapi jelas berdasarkan dari National Oceanic and Atmospheric Administration, Amerika Serikat. Garam di lautan berasal dari dua sumber, limpasan dari tanah dan bukaan di dasar laut. Batuan di darat merupakan sumber utama garam yang terlarut dalam air laut. Air hujan yang jatuh di daratan bersifat sedikit asam, sehingga mengikis bebatuan. Ini melepaskan ion yang terbawa ke aliran sungai yang akhirnya masuk ke laut. Banyak ion terlarut digunakan oleh organisme di lautan dan dikeluarkan dari air. Yang lainnya tidak dihilangkan, sehingga konsentrasinya meningkat seiring waktu. Sumber garam lain di lautan adalah cairan hidrotermal, yang berasal dari ventilasi di dasar laut. Air laut merembes ke celah-celah di dasar laut dan dipanaskan oleh magma dari kinti bumi. Panas menyebabkan serangkaian reaksi kimia. Air cenderung kehilangan oksigen, magnesium, dan sulfat, dan mengambil logam seperti besi, seng, dan tembaga dari bebatuan di sekitarnya. Air panas dilepaskan melalui ventilasi di dasar laut, membawa logam bersamanya. Beberapa garam laut berasal dari letusan gunung berabi bawah air, yang secara langsung melepaskan mineral ke laut. Kubah garam juga berkontribusi terhadap rasa asin laut. Kubah-kubah ini, endapan garam yang sangat besar yang terbentuk dalam rentang waktu geologis, ditemukan di bawah tanah dan bawah laut di seluruh dunia. Dua ion yang paling umum dalam air laut adalah klorida dan natrium. Bersama-sama, mereka membentuk sekitar 85% dari semua ion terlarut di lautan. Magnesium dan sulfat membentuk 10% dari total. Ion lain ditemukan dalam konsentrasi yang sangat kecil. Konsentrasi garam dalam air laut, salinitas, bervariasi dengan suhu, penguapan, dan curah hujan. Salinitas umumnya rendah di garis katulistiwa dan di kutub, dan tinggi di pertengahan garis lintang. Salinitas rata-rata adalah sekitar 35 bagian per seribu. Dengan kata lain, sekitar 3,5% berat air laut berasal dari garam terlarut. Itulah penjelasan singkat dari manakah sumber rasa asin dari air laut. Semoga video penjelasan singkat ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Bantu kami dengan mengklik tombol share, like dan subscribe, serta memberi masukan untuk kami pada kolom komentar. Sampai jumpa pada video selanjutnya.